Intro Menjelang bulan suci romadon Berkah tersendiri bagi penjaga makam Hal ini pun dialami oleh Pak Samsudin Penjaga makam di RT 03 RW 01 Desa Bojong Indah, Pecamatan Parung Intro Sudah jadi tradisi Setiap menjelang bulan suci romadon Masyarakat berjiarah atau nyekar ke makam para ahli kubur Dan ini menjadi berkah tersendiri bagi para penjaga makam Hal ini pun dialami oleh Pak Samsudin Sang penjaga makam Mari kita kupas lebih jauh Sukaduka Pak Samsudin sebagai penjaga makam Selamat malam bulan suci romadon Bahwa saya ini akan melaksanakan bersih-bersih dan keseluruhan para jamaah untuk nyekar pada hari ini Alhamdulillah berkah Bahkan musibah itu kan bukan lokasi Bojong Indah aja terus seluruh daerah mana-mana Cuma ada sebagian administrasi untuk penggalian dan sebagian untuk penggalian pemberian tanah Nah tanah ini bila mana orang mana enggak ada kakak di daerah Bojong Indah Otomatis dikenain per kakak Satu orang ketiga juta untuk penggalian Dan untuk kebersihan Alhamdulillah saya sudah melaksanakan dengan semaksimal mungkin Saya tujuannya untuk beribad kepada subhanahu wa barokah Dengan adanya ini Alhamdulillah Jelaturahmi saya berkata dengan warga Bahkan juga gintar hidunya Allah subhanahu wa barokah Hal-hal begitu saya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin Allah lebih tahu dengan kebutuhan dan suka dukanya saya Terus sambil itu Alhamdulillah keberkahan itu kita ambil ikmahnya Bahwa pengurusan makam ini saya rilas karena Allah Tidak ada punya ungsur atau minta materi segala macam enggak Bila mana ada yang beriki Alhamdulillah terrezeki saya Tidak pun saya tidak apa karena mungkin bukan milik saya harus begitu Sekulumit kisah dari Pak Samsuddin Seorang penjaga makam di desa Bojong Indah Semoga selalu sehat dan diberikan rizki yang berlimpah Demikian liputan dari Bojong Indah Bini Kumis melaporkan untuk potret Pokor TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!